Ini kerusuhan di Kanjuruhan, Malang. Ini kericuhan di Kalaseidua, Minahasa. Kemudian ini di Dagoelos, Bandung. Sementara ini yang terbaru, bentrok di Rempang, Batam. Apa kesamanya? Ketiganya sama-sama melibatkan polisi dan gas air mata. Ini. Ini. Dan ini. Bagaimana gas air mata jadi senjata polisi? Tak ada gading yang tak datang. Untuk itu, dengan segala keredahatan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Penggunaan gas air mata pertama kali terdokumentasikan di Perancis. Pada awal 1900-an untuk mengatasi para kriminal. Ketika Perang Dunia I meletus, gas air mata masif dipakai oleh negara-negara yang bertikai di medan pertempuran. Kondisi perang membuat negara-negara di Barat gencar mengembangkan senjata kimia dan berebut status jawara. Ini pula yang dilakukan AS lewat Chemical Warfare Service atau CWS dibawah kendali General Amos Fries. Tak lama setelah Perang Dunia I berakhir, sang jenderal melihat situasi di mana bahan persenjataan kimia masih tersisa. Dan ia berpikir, sayang kalau langsung dimusnahkan. Senjata kimia yang dikembangkan CWS berbahan kloroestofenon. Akhirnya, Fries menawarkan hasil riset timnya ke sektor swasta dan polisi. Ia menggandeng kolega-koleganya di level atas, sembari meyakinkan bahwa barang ini perlu dimiliki supaya keamanan dalam negeri bisa tercipta. Pendek kata, Fries berdagang senjata gas air mata. Ia melihat ada kesempatan yang bisa dijadikan profit. Gayung pun bersambut. Situasi di AS pada masa itu memang labil. Tepanjang 1919 sampai 1921, ada 29 demonstrasi berskala besar yang sampai mengharuskan pemerintah AS menurunkan pasukan federal. Ini termasuk kerusuhan rasial yang kelak populer dengan nama Red Summer. Pada 1923, senjata gas air mata bikinan CWS sudah tersedia di 600 kota di seluruh Amerika Serikat. Keadaan itu kemudian mendorong Fries membranding ulang produknya. Ia menegaskan bahwa senjata kimia yang tersedia tidaklah berbahaya dan tidak semengerikan seperti yang tertanam pada benak orang-orang. Dan lebih utama lagi, senjata gas air mata ini sangat efektif untuk menghalau kerumunan masa yang dianggap rusuh. Ini ia katakan kepada Senat AS bersamaan dengan implementasi protokol Genewa yang melarang penggunaan senjata kimia termasuk gas air mata dalam peperangan. Pada 1993, aturan dan larangan mengenai penggunaan senjata kimia kembali diberlakukan melalui Chemical Weapons Convention. Belit ini menyatakan bahwa semua bentuk senjata kimia dilarang dipergunakan dalam kondisi apapun. Namun, AS merasa implementasi tersebut tidak dapat diperlakukan sama rata. Artinya, bila kepentingannya ialah penegakan hukum di level dalam negara, penggunaan senjata kimia, terutama gas air mata, boleh saja diterapkan. Kompromi pun diambil, pengendalian masa di tataran dalam negara boleh memakai gas air mata. Perlahan tapi pasti, penggunaan gas air mata mulai kencang dan menjadi kawan setia para aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia. Ia hadir dalam setiap protes, utamanya berskala besar dan seketika menjadi standar keamanan yang ditempuh kepolisian. Persoalannya, gas air mata ini malah menciptakan bentuk kekerasan baru yang merugikan kelompok sipil. Keberadaan gas air mata juga turut membuka lebar, peluang terjadinya abuse of power. Polisi seperti dapat legitimasi untuk merepresi kebebasan sipil dengan dalih menertibkan kondisi. Dan salah satu caranya yakni memakai gas air mata. Investigasi Amnesty International pada 2020 menyebutkan bahwa telah terjadi penyelewangan penggunaan gas air mata di 115 negara. Mayoritas terjadi saat polisi berupaya membubarkan demonstran. Di Peru misalnya, penggunaan gas air mata telah menyebabkan demonstran yang menuntut pembubaran Kongres mengalami luka-luka. Hal serupa dapat dijumpai pula di sejumlah negara lain, seperti Ecuador, Sri Lanka, Yunani, Irak, dan tak ketinggalan Indonesia. Temuan ICW dan tren Asia mengungkap, sepanjang 2015 sampai 2022 terdapat 144 peristiwa penembakan gas air mata oleh kepolisian. Tahun 2019 menjadi titik mangsa tembakan gas air mata paling sering dilakukan, yakni dengan 29 kasus. Ini tak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik waktu itu, tak kala demonstrasi menolak pemberlakuan RKUHP dan revisi UU KPK meluas di berbagai daerah di Indonesia. Penggunaan gas air mata secara eksesif, celakanya tidak dibarengi dengan transparansi dari kepolisian soal anggaran maupun pengadaan. Temuan ICW dan tren Asia memperlihatkan, total anggaran gas air mata sepanjang 2013 sampai 2022 ialah sebesar 2,01 triliun rupiah. Ini mencakup 45 kegiatan pembelanjaan seperti amunisi, pelontar, sampai drone. Pada 2022, Polri punya anggaran senilai 49 miliar rupiah untuk pengadaan 1.857 unit paper projectile launcher. Semuanya tidak dibuka ke publik, walaupun anggaran tersebut bersumber dari APBN. Pola kekerasan yang melibatkan gas air mata terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, walaupun angka kejadiannya cenderung fluktuatif. Puncak dari kekerasan gas air mata bisa dibilang terjadi saat peristiwa kanjuruhan. Polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan masa di stadion dan terciptalah bencana. 132 orang meninggal dunia. Truno Joyo dikritik habis-habisan, bahkan Presiden Jokowi sampai turun tangan. Meski begitu, penembakan gas air mata kembali terulang. Dengan kasus terbaru ada di Rempang, saat bentrokan warga dengan polisi meletus sehubungan konflik agraria. Polri sebetulnya punya pedoman dalam pengendalian masa, dan penggunaan gas air mata adalah opsi nomor 5. Kami ulangi, nomor 5. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan gas air mata populer diterapkan polisi di seluruh dunia, lantaran sifatnya yang tidak melukai masa secara parah. Gas air mata sendiri pada dasarnya tidak sepenuhnya berbentuk gas, melainkan sekumpulan komponen kimia yang dapat membuat iritasi pada saluran penglihatan maupun pernapasan. Selain itu, Konvensi Internasional juga tak melarang penggunaan gas air mata selama ditujukan untuk pengendalian masa dan penegakan hukum. Upaya untuk menjauhi gas air mata atau langkah eksesif serupa sudah dilakukan beberapa negara, seperti Sweden, Jerman, sampai Spanyol. Di negara yang disebutkan itu, polisi lebih mengedepankan dialog. Akan tetapi, melarang penggunaan gas air mata bakal menemui tembok tinggi dan besar. Ya, di luar urusan yang telah dibahas di awal, gas air mata adalah mata rantai bisnis yang cukup menggiurkan. Pelakunya adalah negara dan korporasi. Pada 1987, AS menaikkan kerjasama dengan Israel dalam pengadaan senjata gas air mata senilai 6,5 juta USD. Persenjataan gas air mata ini dipasok untuk tentera Israel atau IDF dalam rangka mempertahankan hegemoni mereka atas Palestina. Investigasi LSM asal Inggris bernama Action on Armed Violence pada 2021 membuka keterlibatan Inggris dalam ekspor gas air mata ke 70 negara sejak 2008. Riset memperlihatkan bahwa pasar senjata non-mematikan begitu besar. Pada 2023, nilai market industri ini ditaksir sebesar hampir 5 miliar USD dan diproyeksikan bakal terus bertumbuh selama 5 tahun ke depan menjadi 6,1 miliar USD. Di dalam valuasi market jumbo itu, terselip dua nama korporasi asal Amerika Serikat, Safari Land dan Combined System. Keduanya dikenal sebagai pemain besar dalam industri gas air mata. Pada 2016, ambil contoh, Safari Land berhasil menaikkan kontrak pengadaan senjata non-mematikan dengan kepolisian New York dengan nilai 7,3 juta USD. Kompetitor mereka, Combined System juga ketiban untung setelah memperoleh 1,7 juta USD dari pemerintah federal untuk perkara yang sama. Persoalan gas air mata memanglah kompleks. Ia akan terus langgeng dipakai aparat karena selain paradigma polisi yang menganggap demonstran adalah ancaman, ternyata ada perputaran uang yang cukup besar di belakangnya. Dan sekali lagi, sipil yang berupaya mengekspresikan kebebasannya dalam payung demokrasi ini yang menjadi korbannya. Terima kasih telah menonton!